Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT Pada seri pupuk organik sebelumnya Kita sudah membahas terkait resep membuat POC Berbahan dasar utama kulit pisang Mulai dari yang paling sederhana sampai dengan menambahkan beberapa bahan untuk meningkatkan nutrisi POC Setelah selesai, masukkan semua bahan ke dalam wadah yang telah disiapkan Dan simpan di tempat yang gelap atau tidak terpapar sinar matahari Dan memiliki suhu yang relatif hangat Bahan-bahan ini akan mengalami fermentasi Dimana prosesnya berlangsung secara anaerob Atau dapat dikatakan tanpa oksigen Ini berlawanan dengan metode pengoposan panas Dimana oksigen diperlukan untuk memberikan kehidupan kepada mikroorganisme aerob Penggunaan gula atau kandungan gula pada bahan organik Misalkan kulit buah Biasanya digunakan untuk memastikan terjadinya fermentasi Namun, fermentasi pun dapat terjadi dengan penggunaan ragi Di sini jamur ragi kita dapatkan dari air cucian beras Atau dari terasi yang merupakan produk fermentasi ikan Dimana menyimpan banyak mikroba fermentasi EM4 juga bisa digunakan untuk memastikan fermentasi POC terjadi Pada awal-awal fermentasi Produksi gas pada POC akan meningkat Jadi penting diingat untuk mengeluarkan gas dari wadah Setidaknya 2-3 hari sekali Gelembung-gelembung gas ini bisa kita lihat saat proses fermentasi berlangsung Ini adalah reaksi gula yang terpecah menjadi karbon dioksida Jika secara tidak sengaja terlupa untuk melakukan ini Dan wadah yang digunakan berbahan plastik Maka tekanan tinggi dalam wadah dapat membuat wadah meledak Sebenarnya lebih aman jika kita menggunakan bahan dari kaca Berapa lama fermentasinya? Waktu yang diperlukan POC untuk berfermentasi sangat bervariasi Tergantung dari suhu dan jumlah mikroba dalam fermentasi Namun kita bisa menentukan kapan POC siap digunakan Adalah saat produksi gas berhenti atau melambat Waktu fermentasi POC Umumnya selesai pada hari ke-7 sampai ke-14 Dari hasil pengamatan POC yang sudah terfermentasi Terdapat bercak-bercak putih pada permukaan Putih-putih yang terdapat pada POC merupakan tanda Bahwa terjadi aktivitas mikroorganisme pengorai limbah organik Lalu tidak ada belatung pada larutan POC Karena saya menyimpannya dengan baik dan tertutup Belatung dapat hadir jika POC terpapar telur lalat Bisa dari bahan yang digunakan sebelumnya Atau karena wadah kurang tertutup rapat Tetapi ini bukan masalah Selanjutnya air POC berwarna keruh sampai kecoklatan Dan bau khas fermentasi menyengat Seperti bau tape tetapi bercampur aroma kulit pisang yang hampir busuk Jika kita menggunakan metode fermentasi Saat membuat POC Maka keberhasilan terletak dari bau khasnya yang seperti bau tape Tetapi ada metode lainnya yang menghasilkan POC Dan hasil akhir POC ini adalah berbau busuk yang menyengat dan berbelatung Metode ini dikenal dengan metode jadam Dimana POC dihasilkan dari pembusukan bukan fermentasi Dari ini saya mengambil kesimpulan Bahwa baik berbau fermentasi Atau berbau busuk POC tetap bermanfaat untuk memberikan nutrisi pada tanaman Tetapi karena posisi saya di perkotaan Yang berdempetan dengan jalan umum dan rumah tetangga Maka POC yang berbau busuk Saya rasa kurang tepat untuk diaplikasikan Bagaimana aplikasinya ke tanaman Untuk resep pertama Larutan POC yang dihasilkan dari satu bahan saja Yaitu kulit pisang Tidak terlalu tinggi konsentrasinya Sehingga penggunaannya pun lebih boros dibanding resep kedua dan ketiga Saat akan mengaplikasikannya Encerkan POC terlebih dahulu dengan air Perbandingan yang digunakan adalah 1 banding 10 Atau 100 ml POC Untuk per liter air Perlu diketahui Pupuk kulit pisang sangat rendah nitrogen Jadi pengaplikasiannya harus dikombinasikan dengan pupuk lain yang kaya akan nitrogen Agar nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan bisa tercukupi Misalkan tambahkan pupuk kandang atau bubuk kopi Untuk resep yang kedua Saat akan diaplikasikan Maka encarkan lagi dengan air Perbandingan yang digunakan adalah 1 banding 20 Atau 50 ml POC Untuk 1 liter air Untuk resep yang ketiga Cara aplikasinya dapat dilakukan Dengan disemprotkan pada daun tanaman Menggunakan sprayer Atau dikocorkan ke media tanam Sedangkan dosisnya Jika diaplikasikan cara semprot Masukkan 10 ml POC Untuk 1 liter air Interval pemberiannya yaitu 1 minggu sekali Pada pagi atau sore hari Dan untuk diaplikasikan dengan cara kocor Dosisnya adalah 30-50 ml POC Untuk 1 liter air Dengan dosis aplikasi adalah 250 ml sampai 1 liter per tanaman Tergantung besar kecilnya tanaman Dengan interval pemberian 1 minggu sekali Catatan tambahannya Dosis yang disampaikan Adalah dosis yang aman Untuk diaplikasikan kepada tanaman Perbandingan tersebut Didapat dari beberapa artikel Dan hasil jurnal pertanian Penggunaan dosis yang berlebihan Justru bisa berdampak Tidak baik bagi tanaman Berapa lama penyimpanan POC? Pupuk organik cair Bisa disimpan cukup lama Jika dikemas dengan baik Antara 3 bulan Sampai 1 tahun Dikutip dari website Lombok organik Walaupun kandungan beberapa Unsur hara pada pupuk Bisa mengalami penurunan Misalnya Unsur nitrogen Akan mengalami penurunan Dari minggu pertama Karena unsur ini Mudah menguap Sementara unsur Fosfor Kalium Dan beberapa unsur Penting lainnya Pada POC Akan mengalami Peningkatan Dari minggu pertama Sampai kelima Dan mulai datar Cenderung turun Seiring Lamanya penyimpanan Ciri-ciri POC Masih aktif Adalah Adanya gas Yang keluar Dari wadah Penyimpanan POC Adanya lapisan putih Di atas Permukaan cairan Dan berbau Khas asam Fermentasi Demikian informasi Terkait Pupuk organik cair Dan cara Aplikasinya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh